selamat menikmati selamat menikmati rembesan air tanah atau permeabilitas yaitu minggu kemarin kita bicara lapisan aquifer dimana itulah kenapa kayak di Banjarbaru kalian bisa menemukan air di kedalaman 8 meter dan air itu bisa naik melalui sumur block dan minggu kemarin kita juga bicara masalah apa namanya apa itu constant head falling head ya minggu kemarin sudah bicara constant head falling head juga dan juga kita sudah bicara mengenai keefisien rembesan yaitu kak sebentar sebelum saya lupa untuk minggu depan mumpah saya ingat untuk minggu depan minggu depan itu pelajari contoh soalnya dan kalian kerjakan tugasnya kumpul lewat air learning ini untuk menuju depan untuk hari ini kembali kita masuk ke powerpoint lagi jadi kita lanjutkan materi minggu kemarin hari ini pertama kita bicara aliran air sejajar dalam lapisan tanah dulu jadi kalau minggu kemarin itu kita bicara constant head falling head itu untuk satu lapis tanah kita anggap homogen maka ini kalau jumlah lapisan tanahnya ada N maka debit air yang lewat penampang tanah atau Ki adalah K ekivalen kali I ekivalen dikali 1 kali H sama dengan V ekivalen kali H dimana V ekivalen itu adalah kecepatan air ekivalen dari seluruh lapisan yaitu V1 kali H1 jadi kita lihat per lapisan jadi untuk lapisan H1 itu V1 H1 terus tambah V2 H2 punya lapisan 2 tambah V3 H3 punya lapisan 3 sampai Vn kali Hn nah jadi ekivalen di sini itu adalah pertambahan sedangkan untuk koefisien rembesennya kalau K ekivalennya adalah seper H dimana Hnya H total K1 kali H1 koefisien rembesen lapisan 1 kali tebal lapisan 1 tambah K2 H2 koefisien rembesen 2 tambah tebal lapisan 2 sampai ke Kn kali Hn ini untuk koefisien rembesen ekivalen sedangkan V ekivalen tadi bisa dijabarkan menjadi koefisien rembesen ekivalen dikali I gradient hidrolis ekivalen nah jadi kalau ada banyak lapisan seperti ini dengan tinggi totalnya adalah H ini H1 ini H2 H3 H4 sampai ke Kn maka ekivalennya adalah penjumlahan dari keseluruhan lapisan ini dimana keynya sama dengan V1 H1 tambah V2 H2 tambah V3 H3 sampai ke Vn kali Hn nah ini kalau yang sejajar kalau yang tegak lurus dengan jumlah lapisan N maka V ekivalennya kita anggap sama yaitu sama dengan V1 sama dengan V2 sampai sama dengan Vn dan Hnya atau beda total headnya adalah H1 tambah H2 tambah H3 tambah H4 sampai tambah Hn jadi kalau airnya tegak lurus ke arah sini alirannya maka kecepatannya itu sama di semua lapisan kita anggap sama tapi total headnya beda headnya itu adalah penjumlahan disini jadi disini yang terakhir disini adalah delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 sampai tambah delta Hn disini dimana ini adalah totalnya sedang kecepatannya kita anggap total nah jadi kita kita ketahui V ekivalen sama dengan K ekivalen kali I dimana H sama dengan V ekivalen dikali H besar ekivalen dibagi K ekivalen maka K ekivalen H kecil ekivalen per H besar ekivalen yang bawah ini sama dengan K1 ini sorry ini bukan K1 kecil ini H1 ya K1 H1 kecil per H1 besar sama dengan K2 H kecil 2 per H besar 2 sampai ke KN sama dengan Hn kali H kecil N dibagi H besar N soalnya ini seharusnya Hn nah sehingga hasil substitusinya menjadi K ekivalen adalah koeficien ekivalen untuk seluruh lapisan adalah tinggi total lapisan H dibagi H1 per K1 tambah H2 per K2 tambah H3 per K3 sampai ke Hn tambah Hn nah ini untuk koeficien remesan nah sekarang kita lanjut ke flow next jadi kita tahu air itu ngalir dari tinggi ke rendah kalau kita dulu kan belajar air itu dari tinggi ke rendah sebenarnya bukan tinggi ke rendah tapi daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah nah kalau kita bicara daerah yang bertekanan tinggi yang bertekanan rendah contohnya seperti ini misalnya ini adalah suatu bendungan dan ini tanah kosong ini bendungannya seat file atau suatu sungai bisa juga atau bisa juga kolam renang jadi kalau yang bagian ada airnya ini ini adalah bagian yang bertekanan tinggi kenapa karena ada beban air di sini maka kalau di sini ada tekanan tinggi sedang di sebelahnya kosong air akan cenderung merembes mengalir dari kiri dari kolam keluar karena sifat air itu dia adalah mengalir dari yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah air itu dia tidak suka dikekang kalau dia dikekang dia akan mencari jalan keluar mencari daerah yang tidak terkekang sama kayak manusia manusia ini kan 98% tubuh kita dari air makanya kita kalau apa-apa kan tidak suka kalau tertekan kita selalu berusaha mencari jalan keluar atau air sama di sini di sini dia tertekan kalau yang bagian ada air tinggi-tinggi 7 meter ini misalnya maka dia akan cenderung mengalir ke sebelahnya sebelahnya sifat yang kosong kenapa karena di sini tidak ada tekanan dia akan berusaha menyeimbangkan di sini nah itu sifat air di situ nah arah aliran air dalam tanah itu kita buat seakan-akan ada jalurnya jalurnya apa jalurnya yang biru ini nah ini ada panah satu ada panah dua yang tengah yang di ujung ada panah tiga di sini maka ini seakan-akan itu adalah jalur keluarnya air dari daerah bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah kemudian jalur yang ini itu kita bagi-bagi dengan garis putus-putus ini jadi 1 2 3 4 dan kita kasih zona ini zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 zona 7 di bawah turat zona 8 9 10 11 12 nah bentuk ini kalau kita lihat itu seakan-akan kayak membuat suatu jala atau net maka ini yang kita sebut sebagai jala aliran atau flow net dalam hal ini kita bicara asumsi kontinuitas oleh Laplace dimana alih air yang masuk itu sama dengan air yang keluar jadi air masuk sama dengan air yang keluar atau jumlah air yang mengalir masuk ke dalam suatu elemen sama dengan jumlah air yang mengalir keluar elemen dimana perkesamaan kontinuitas adalah do v do x sama tambah v do z sama dengan 0 kemudian persamaan Darcy Weisbach kecepatan arah x adalah sama dengan kecepatan air arah x adalah sama dengan koefisien rembesan arah x dikali radian hidrolis arah x v x sama dengan kx kali i x sama dengan kx dikali h per x di sini sedangkan ke arah z vz sama dengan kz kali iz sama dengan kz per h kali z di mana kalau kita substitusikan persamaannya maka menjadi kz do kuadrat h per do x kuadrat tambah kz do kuadrat h per z kuadrat sama dengan 0 nah ini adalah arah x arah y dan arah z nya maka persamaan itu kita gambarkan menjadi flow net seperti ini ini ada dua macam garis ada garis yang lurus yang ada panahnya ada garis yang putus-putus garis yang lurus ini menunjukkan arah air dari awalnya dia berada ke daerah yang dituju sedangkan yang putus-putus ini membagi zona di dalam tanah yang tadi yang ada panahnya yang biru yang gak putus-putus itu adalah garis-garis aliran atau flow line yaitu garis dimana partikel air mengalir dari bagian yang mempunyai energi lebih tinggi ke bagian yang energinya lebih rendah jadi yang yang biru ini yang ada panahnya ini itu adalah flow lines atau garis aliran itu dia menunjukkan partikel air garis dimana partikel air mengalir dari bagian yang mempunyai energi lebih tinggi ke bagian yang energinya lebih rendah nah yang putus-putus ini satu dua flow linesnya kan ada tiga kan satu dua tiga yang putus-putus ada satu dua tiga empat yang putus-putus itu adalah garis-garis equipotential atau equipotential lines dimana yaitu garis sepanjang mana energi potensialnya sama atau total heightnya sama nah jadi ini total heightnya dianggap sama disini kedalaman air dianggap sama disitu flow line ketemu equipotential line itu membentuk flow net atau jaring aliran disini jadi kecenderungannya dia mengalir dari yang energinya lebih besar ke yang energinya lebih kecil nah sama kasus kalau ada di bendung atau bendungan kalian kan tahu bendungan itu kan pasti satu sisi airnya selalu lebih tinggi nah karena dia selalu lebih tinggi satu sisi maka di dalam tanah di dalam tanah di bawah bendung itu ada kecenderungan air itu akan mengalir dari H1 ke H2 disini meskipun kita gak bisa ngelihat ya tapi dia kecenderung di bawah tanah itu dia akan berusaha merembes untuk menyeimbangkan keadaannya dari yang dari yang air tinggi di H1 ini ke airnya ke sisi sebelahnya yaitu ada air di H2 nah kalau kita lihat disini disini ada number of flow nya ada garis equipotential lainnya ada 1 2 3 equipotential lainnya ada 1 2 3 4 5 6 7 nah garis ini garis potensial lain ini yang tiga ini membagi zona menjadi ada 4 yaitu ada zona 1 kalau kita lihat zona 1 2 3 4 ini kita sebut NF jadi NF ini itu adalah zona di bawah bendung yang yang dibagi oleh flowline ini contohnya NF nya 4 mana 4 nih 1 2 3 4 disini kalau yang ND ini zona yang dibagi oleh garis equipotential atau equipotential lain saya ganti laser pointer nah NF yang mana ini NF NF nya adalah 1 2 3 4 disini ini yang garis flowline 1 2 3 ini garis flowline jadi NF nya ada 1 2 3 4 itu yang disebut NF daerah yang di jumlah daerah yang dibagi oleh flowline equipotential lainnya yang ini yang putus-putus itu ada 1 2 3 4 5 6 7 daerah equipotential selainnya dibagi adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini ND ini ND nya untuk koefisien rembesan sendiri dianggap sama yaitu KX sama dengan KZ sama dengan K jadi dia akan cenderung mengalir dari tinggi ke rendah disini energinya besar ke energinya lebih kecil atau bentuknya seperti ini bentuknya sama dia akan akan tetap disitu atau seperti ini kalau turap kalau turap dia akan ngalir dari kanan dari kiri ke kanan juga sama jadi kalau ada beda tinggi air maka kemungkinan dia berusaha untuk mengalir ke daerah yang lebih rendah atau lebih kecil energinya untuk menyeimbangkan itu sudah kecenderungannya air disitu meskipun gak kelihatan nah disini kenapa gerakannya terjadi dalam tanah kecuali yang bawah sini misalnya kita beton kita beton nah maka itu akan memutus gak ada arah aliran disini debitnya bagaimana pak kalau debit yang mengalir ini kan sudah tahu ada alirannya ada airnya yang mengalir artinya ada debit yang mengalir maka delta hanya kehilangan energi potensialnya adalah sama dengan H1-H2 H1-H2 di sini H1-H2 ini beda potensialnya atau H per ND atau tinggi total dibagi ND yaitu tinggi total beda tinggi total dibagi ND ND yang mana ini ND tadi ini ND 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi daerah yang dibagi oleh potensial lain Hnya mana Hnya adalah H1-H2 di sini itu adalah delta H delta H di sini yaitu H1 besar min H2 besar atau H besar dibagi ND dengan H beda tinggi muka air depan belan belakang bendung dan ND adalah jumlah kehilangan energi potensial atau ekipotensial dropnya itu tadi ND-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukan berapa jumlah flowline berapa jumlah equipotensial line ini gak ada patokannya jadi kalian mau naruh flowline misalnya 5 terus ini kan 3 ini 3 musuh 7 kalian mau taruh 5 mau taruh 6 musuh 7 8 9 gak masalah itu tidak ada masalah karena nanti keluarnya perbandingan patokannya adalah kalau kalian misalnya sudah bikin flowline dan equipotensial line itu bisa dianggap betul kalau misalnya kita bikin lingkaran di dalam ini dalam satu kotak ini maka keempat sudut 1 2 3 4 itu kena sisi lingkaran kalau kalian bikinnya seperti itu maka itu sudah pas jadi kayak gitu jumlahnya asumsi masing-masing semakin kecil semakin detail tapi semakin susah gambarnya jadi ya terserah kalian yang penting contohnya disini kita bikin lingkaran disini maka semua sisinya dikenai oleh lingkaran tersebut kalau itu sudah sudah mendekati nah ini delta H tadi adalah H besar per NB nah ini tadi gambar flownetnya kalau kita ambil jadi ini adalah flowline yang lurus flowline yang mendatar yang tegak lurus equipotensial line ini ada flowchannelnya disini ada delta keynya disini yaitu equipotensial dropnya dimana delta key sama dengan delta key 1 sama dengan delta key 2 jadi dianggap sama sama dengan K H N min 1 per H N per I N dikali B N per kali 1 dengan delta key sama dengan K kali H N D K kali H per N D dikali B 1 per I 1 sama dengan K kali H N D per B 2 kali I 2 sampai ke B N kali I N itu disitu nah dimana delta key tadi adalah ini flowchannelnya perbedaan aliran debit disitu hingga delta key sama dengan K dikali H per N D dikali N jumlah per bagian ininya nah sekarang debitnya bagaimana debit totalnya sendiri yang lewat yang rembes debit total yang rembes di bawah bendung tadi adalah delta key kali NF sama dengan K kali H besar dikali NF per ND dikali N dimana kalau kita ketahui B 1 sama dengan I 1 B 2 sama dengan I 2 dan N sama dengan 1 maka jumlah debit air total yang lewat di bawah bendung menjadi K dikali H dikali NF per ND dimana disini NFnya tadi yang 4 NDnya tadi yang 8 nah ini ketentuan menggambarnya yang penting bisa pas di tengah-tengah sini dipotong ada pas kotak-kotaknya nah sekarang pertanyaannya Pak kalau ada air yang mengalir di bawah bendung seperti gambar ini maka air itu kan dia kecenderungannya akan mengangkat ke atas sehingga kalau dia ada aliran yang mengalir di bawah bendung akibat gerakan air tadi maka akan ada kecenderungan gaya angkat ke atas di badan bendung ini oleh air kenapa? karena air itu dia cenderung akan berusaha muncul ke permukaan jadi ini selain dia jalan ke kanan dia akan juga mendorong ke atas yang kalau kita lihat maka kita simbolkan tekanan air sebagai U dia akan seperti ini gaya angkat itu kita sebut sebagai uplift pressure atau gaya uplift di sini gaya angkat air di bawah bangunan air itu bentuknya seperti ini jadi kalau di bendung seperti ini akan ada gaya angkat seperti ini kalau kita misalnya mendesain basement atau bangunan bawah tanah kemudian kayak di banjar masin muka airnya itu kan sekitar 80 cm dari muka tanah basement kalian misalnya 4 meter maka disitu akan ada beda tinggi antara bagian luar dinding kan kalau tadi 4 meter dikurangin 0,8 3,2 jadi di luar dinding basement kalian akan ada air setinggi 3,2 meter sedangkan di dalam bangunannya sendiri tidak ada air maka otomatis air juga akan berusaha mendesak ke dalam basement itu nah itulah yang namanya kadang-kadang kalau bikin basement bisa tiba-tiba tegel lantainya ada pecah dan lain-lain itu karena ada gaya angkat air di bawah lantai yang dia berusaha menyamakan keadaannya dengan kondisi dia yang ada di luar itu disebut gaya uplift jadi uplift pressure jadi kalau ada beda tinggi antara dua titik selain ada flow net ada aliran dari titik yang tinggi ke titik yang rendah maka juga akan ada gaya air yang berusaha mengangkat bangunan itu contohnya kalau di bendung ini maka akan ada tekanan air yang berusaha mengangkat ke sini sebesar apa sebesar H dan di sini H kali U maka akan menggantuk gayanya seperti yang di bawah ini atau kalau di basement kalau dalam kalian misalnya bikin bangunan bawah tanah kalau tadi contohnya airnya 0,8 meter dari muka tanah dan tinggi dinding adalah 4 artinya tinggi air di luar dinding adalah 4 dikurang 8 3,2 di dalam dinding 0 maka air dari luar akan berusaha menekan masuk ke dalam bangunan dengan tinggi 3,2 meter itu atau kasarnya akan ada tekanan air sebesar 3,2 dikali 1 ton per meter kubik yaitu 3,2 ton di lantai basement nah itu harus hati-hati kalau mendesain basement disitu itu untuk daya uplift nah ini contoh soal untuk minggu depan jadi minggu depan contoh tugasnya kalian pelajari contoh soal ini kemudian kerjakan tugasnya ini contoh pertama adalah ada suatu pipa miring berisi tanah dan air ini tanah ini tanah disini ini tanah dan ada airnya setinggi H1 diketahui H1 nya 8 H2 nya 2 D nya 4 L nya 2 kemudian 3 K1 sama dengan K2 sama dengan 2 K3 maka silahkan dicari berapa K2 dan K3 ditanya berapa elevation height pressure height dan total height di titik A B C D dan berapa debit air jika tabung mempunyai diameter 50 cm kondisinya seperti ini ini ada H2 ada H1 ada air di atas disini juga ada air ini ada 3 macam tanah dari A ke B itu tanahnya K1 dari B ke C itu tanahnya K2 dari C ke D itu tanahnya K3 dengan masing-masing dimensinya jadi ini langkah-langkahnya pertama mencari sudut kemiringan dari tabung kemudian kalian cari H ekivalennya setelah itu mencari radian hidrolisnya dan menghitung elevation height di situ lalu setelah itu menghitung pressure height total height dan pengecekan jadi silahkan dipelajari ini contoh soal 1 untuk melakukan tugas 1 dan contoh soal 2 adalah menghitung uplift disini contoh soal 2 volume yang mengalir di bawah hitunglah volume yang mengalir di bawah dam sepanjang 100 meter ini damnya 100 meter ke arah sana ya ke arah apa namanya ke arah gambar dengan keefisien permeabilitas sekian 3,5 x 10 4 cm per detik dalam waktu 1 hari kemudian berapa besarnya uplift force yang terjadi dengan diketahui IH adalah 6,57 HG 1,9 GF 1,9 FE 2,59 ED 1,98 DC 3,2 CB 3,2 dan BA 2,66 kalau diketahui panjang damnya 100 meter lebarnya 18 efisien pengalirannya 3,5 x 10 4 cm per detik dalam waktunya 1 hari jadi pertama gambar dulu ini gambar diketahui dari gambar ND nya 13,9 NF nya 4 atau dibulatkan aja 14,4 kemudian menghitung volume airnya I besar sama dengan K x NF per ND x H x T x L dengan waktunya 1 hari dan menghitung besarnya energi pada satu drop baru menghitung berapa upliftnya disini dari sini setelah kalian mempelajari contoh soalnya silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 dan 2 halaman 24 dan 25 ini untuk minggu depan materinya sudah saya share juga di di e-learning ini ada masih ada video yang saya buat tahun kemarin tapi insyaallah yang untuk kekaman hari ini juga saya masukkan lagi nanti sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu jadi habis uplift ini minggu depan kita sudah bicara tegangan efektif setelah itu tegangan dalam masa tanah kita selesai ada yang mau ditanyakan kalau gitu minggu depan kita gak ketemu dulu ya kerjakan tugasnya biasanya sih nanti uasnya dua soal satu soal tegangan efektif satunya soal uplift jadi kalian pelajari yang upliftnya itu biasanya sih kayak gitu oke baik kalau gitu untuk hari ini saya just stop recording dulu